Intro Alright guys, welcome back to Dynasty Warrior 7 Jadi kita akan lanjutin lagi Di video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk mengambil alih Yi Province ya Jadi disini sudah terbentuk lah 3 kingdom Yaitu kelompok Shu, terus kelompok Wu, dan juga kelompok Wei Nah disini itu si Shao Shao bermaksud untuk mengambil alih tanahnya Liu Bei Yang berada di Hanzhong ya Ini adalah Monten Chaki Dan disini kita akan menggunakan si Huang Zhong ya Disini kita akan pakai Huang Zhong Misalkan kalian lihat di video yang sebelumnya kita berhasil untuk bertemu dengan si Makau Makau dikarenakan dia salah paham Dia kira yang membunuh bapaknya adalah Liu Bei Dan sekarang dia sudah tahu ya Yang membunuh ayahnya yang bernama Mateng Yang itu adalah si Shao Shao Itulah kenapa disini dia datang untuk ikut bahas dendam ya Oke Sebelum kita bertarung seperti biasa Kita akan coba ajak memang beberapa officer Iya sekarang dia merupakan seorang pemimpin Si Liu Bei ya Dia sekarang pasukannya sudah semakin besar Soalnya sudah berhasil menguasai YI province Iya aku mengingat dia beberapa hari yang lalu Iya Dia awalnya cuma bener-bener sedikit banget ya Pasukan yang mengikuti si Liu Bei Tapi sekarang banyak banget coy Dan cukup menjadi ancaman ya Bagi si Shao Shao Ya Wei Yan A bit frightening But he is good to have on your side Why does he hate Lord Zhuge Liang Lah Lah gue gak tau Si Wei Yan Dia gak suka sama si Zhuge Liang Iya disini Ahli strategi dari kelompok musuh Bernama si Mayi Oh si Mayi udah muncul disini ya Setau gue si Mayi Belum muncul sih Di Monten Chaki Ternyata dia udah ada disini Iya jika si Pang Tong masih hidup Sayang banget ya si Pang Tong Dia padahal merupakan ahli strategi Yang hampir setara sama Zhuge Liang Iya sekarang dikarenakan si Shao Shao Eh kok Shao Shao Sekarang si Liu Bei sudah memiliki tanah dia sendiri Jadi mental dari pasukan kita semakin meningkat Ya jika kita berhasil untuk memenangkan pertarungan ini Maka kita akan semakin dekat Untuk bisa Apa Uniting the land Menguasai tanah ini Oke bentar kita akan ngajak omongnya lain Iya bapaknya Machau Yang bernama si Mateng ya Itu dibunuh sama Shao Shao Jadi disini Dia datang untuk revenge Untuk bahas dendam Ya itu ada ceritanya Pada saat gue masuk di cerita Wei Pada saat si Makau datang untuk bahas dendam ya Kalian bisa cek di beberapa video yang sebelumnya Ya Shao Shao dari Wei Sun Quan Wu Dan Liu Bei sekarang Shu Ya ini semua sudah diprediksi sama Zhuge Liang Ya strategi Three Kingdom Sudah terrealisasi Emang si Zhuge Liang tuh bener-bener Keren parah sih Dia Setiap langkah tuh Sudah direncanakan matang-matang Ya aku akan melakukan Apapun Demi Shu Oke bagus Si Makau Ya aku denger kamu Sangat pandai dalam berbagai macam senjata Bukan cuman bow Atau bukan cuman panah Ya tapi senjata unik Atau senjata spesialnya si Huang Zhong Adalah panah ya Iya Liu Bei memiliki tanah People happy Ya aku akan melindungi Liu Bei Oke bagus Gue paling suka sama ini Wei Yan dia Apa Suka semangat ya Semangatnya tuh bagus Ya aku tidak tahu Sebenarnya yang dipikirkan sama si Zhuge Liang tuh apaan Aku tahu kalau dia jenius Tapi Kenapa dia Mungkin masih ragu-ragu sama si Zhuge Liang Iya dia malah lagi bingung Disini pemandangannya adalah Pasukan Wei Mereka semua sudah pada siap Untuk melakukan peperangan Ntar di daerah sini Gak ada orang ya Lah ada orang satu Lagi ngapain nih Eh ada dua Iya tanah yang kita impikan Sudah semakin Semakin dekat Sudah semakin Akan terrealisasi ya Setelah kita berhasil Memenangkan pertarungan ini Iya saudaranya si Zhuge Liang Yang bernama Zhuge Jin Dia terlihat seperti keledai Waduh Zhuge Jin yang mana sih Gue gak tahu Gue malah baru tahu Si Zhuge Liang punya saudara Oke kayaknya udah Gak ada siapa-siapa lagi ya Ini mungkin Zhuge Jin Eh bukan nih Fa Zheng Iya mana sih Zhuge Jin Gue jadi penasaran Iya disini Aku mendengar bahwa Dari paskan musuh Ada orang yang Suka dansa Di peperangan Sebenarnya apa yang Ada di pikiran Apa Ada di pikiran dia Gue udah tahu si siapa Itu pasti adalah Si Zhang He ya Zhang He itu emang Suka aneh-aneh Iya aku dengar Si Xiao Hou Yuan Dia juga merupakan Seorang pemanah yang hebat Tapi tidak ada yang bisa Mengalahkanmu my lord Ya kita akan coba lihat Antara si Xiao Hou Yuan Melawan Huang Zhong Siapakah yang kuat ya Pemanah yang terkuat Oke ini udah Gue jadi penasaran Tadi muka Mukanya si Siapa Zhuge Siapa tadi Kayaknya udah gue ajak Ngomong semua Iya gue tadi Lupa nama saudaranya Si Zhuge Liang Dianggap Wajahnya mirip Kayak donki Kayak keledai Anjir jahat juga Oke lah Kayaknya sudah siap Semua ya Let's go Iya aku akan menunjukkan Bahwa aku masih memiliki Kekuatan Aku akan melindungi Tanah ini Ayo kita akan serang Let's go Si kakek tua ini Kita akan Lihat kekuatannya Iya si Xiao Xiao Dia membuat markas Di mountain Dingjun Kalau kita berhasil Untuk ngambil wilayah dia Maka Akan bagus nih Akan baik ya Oke ini yang Yang apa Yang enaknya disini adalah Kita sudah menguasai Mountain Chucky Jadi kalau dicerita Kelompok Wei Kan kita harus Mengambil alih Chucky dulu Terus habis itu Kita bolak-balik ya Kalau dicerita Wei Tapi kalau disini kan Mountain Chucky Sudah milik Kelompok Shu Jadi kita tinggal Menuju ke Mountain Dingjunnya Oke bentar nih serangannya Gue tingkatin dulu ya Skillnya Normal Attack kelima Terus yang keenam Terus Musaw dua kali Terus Musaw kedua Terus More Skill Point Terus Range Attack Seperti biasa Terus Strong Attack Dia skillnya kok Dikit banget ya Cuma segini Terus Strong Attack kelima Terus Dia punya ability Untuk improve defense Oke Sama satu lagi Iya Udah semua dong Export at Wilding the bow Oke lah Bow master Nice Disini gue sudah berhasil Untuk full upgrade ya Ke si Huang Zhong Ternyata skillnya Cuma dikit banget loh Cuma segini Ini merupakan skill Paling sedikit Dari karakter Yang pernah gue pake Biasanya nyampe Ada empat ya Empat baris Biasanya Oke Untuk senjatanya Disini Gue akan pake Senjata yang kuat Ini Flame Speeder Gue akan pasang Beberapa ability dulu Mungkin Seal master cocok Terus Untuk senjata kedua Gue akan pake Senjata unik Senjata uniknya Ini dia Bullseye Oke Ini udah gue pasang ya Kapan nih Gue Gue lupa Gue udah pernah pake Huang Zhong belum ya Kayaknya belum deh Gue cuman baru pernah pake Si Pang Tong Sama Zuge Liang Zhao Yun Liu Bei Guan Yu Zhang Fei Kayaknya si Huang Zhong belum deh Tapi ini udah kepasang Oh Iya gue inget Ini panah ini Pernah gue pake Pada saat gue pake Si itu Xiao Hui Yuan Pas kita masuk ke cerita Wei ya Pantesan ini udah Kepasang semua Bentar gue akan hapus aja deh Gue gak kata pake silang ini Gue akan pake Defense Terus combat resisten Seal master Sama Attack Oke Yuk Sudah siap Aduh gak kena Anjir Harus pass Oke harus pass Bentar Serangan dia berarti mirip Seperti Serangnya itu Si 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 Zhang Fei Harus bener-bener Kena musuh Kalo gak kena Maka musuhnya Sia-sia Oke Strateginya Kita harus Menuju ke bagian tengah Oke Lewat sana ya Oke Defet Xiao Hui Yuan Oke Langsung dong Langsung disuruh Ngelawan Xiao Hui Yuan Dia disana Disini gak enaknya pada saat kita pake karakter yang bertipe panah kayak gini ya Itu dia cuman bisa nyerang ke bagian sebelah kiri Oke Bentar Kita akan kalahkan dulu si Zhang He Yuk kita liat musuhnya Anjir Boleh juga dia Pak tua ini Ya serangan dari atas Oke serangan dari atasnya mirip banget sama serangannya si Si Siapa tuh Serangannya si Xiao Hui Yuan Tapi disini Ya gak mirip-mirip banget Tapi emang Ya gak jauh beda lah Tapi kalo Xiao Hui Yuan tuh Panahnya diputer-puter ya Sambil diputer-puter Jadi yang dibagian belakang tuh juga kena Kalo ini kan dia cuman Kedepan ya Misalnya tuh Cuman kedepan semua Gila Dia bisa backflip pada saat di udara kayak gitu Emang pak tua ini Oke Sekarang kita akan coba menuju ke tempatnya si Xiao Hui Yuan dulu ya Dia lagi bertarung lawan siapa sih Oh lawan Makau Oke Itu dia Xiao Hui Yuan Hmm Nice Gila serangan areanya bener-bener Aduh 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 Barusan kok tiba-tiba Game nya Ada slow motion gitu sih Oke Biasanya Ini merupakan bug ya Bug dari game nya Biasanya terkadang ada Kayak gitu Ada kayak slow motion beberapa detik doang Tapi jarang sih Gue cuman Baru dua kali ya Pertama tuh pada saat gue pake si Liu Wei Ada slow motion gitu Kalo gak salah Pada saat di Yellow Turban Rebellion Terus kedua itu Barusan ada slow motion lagi Mungkin Mungkin itu emang bug sih Bug dari game nya ya Ah elah kombonya Mirip Xiao Hui Yuan banget Iya Mirip Mirip Bener-bener mirip 100% Bentar Serangan yang ini gimana sih Satu Oke cuman satu kali serangan doang Oke disini gue Agak sedikit takut Dan khawatir Soalnya disini ada beberapa orang Yang bermaksud untuk naik ke Mountain Chaki ya Ke markas kita Ke markasnya si Zuge Liang Bentar gue akan coba cek dulu Siapakah mereka Cao Hong Sebalik Cao Chen Eh Cao Zhen Cheng Yu Oke ada tiga orang ya Ada tiga orang Mungkin gue akan kesana nanti Gue akan ngambil Alih tanah ini dulu Takutnya mereka Tiba-tiba langsung Bisa membunuh Si Siapakah Zuge Liang Soalnya game di Nasi Warrior itu Kadang agak-agak sedikit Random ya Biasanya kadang Officer kita matinya cepet Kadang matinya lama Hmm Gila lumayan sih Lumayan musuhnya Lumayan sakit Padahal attack Senjatanya Cuma berapa tadi Cuma 30 Gue belum pake senjata Unique Oke ini merupakan Kenikmatan Menggunakan senjata Jarak jauh Bukan cuman jarak jauh Tapi dia juga bisa Range attack ya Soalnya sekali Serangan yang dia lakukan tuh Panahnya tuh Langsung 3-5 Oke disini Si Shao Shao dia Melakukan defensif ya Melakukan pertahanan Oke bentar Disini gue juga akan Melakukan pertahanan Oh oke Itu merupakan strategi yang bagus Jadi kita akan coba Membakar Membakar Tempat ini Supply depot Oke sabar 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 ya Zuge Liang ya Zuge Liang tuh Kayak dia tuh Kayak lagi khawatir banget Soalnya disini Masih ada beberapa Visser Bentar sabar ya Zuge Liang ya Tenang Gue bisa kok Ngelahin mereka semua Jadi disini strateginya Adalah kita harus Menuju ke Supply depot Atau Tempat penyimpanan Dari kelompoknya Shao Shao Tempat penyimpanan Seperti nyimpan senjata Dan juga lain-lain Itu akan kita bakar Hmm Mantap Cerot Nice Mampus Lah Lah dia kenapa anjir Dia nge-stuck disitu dong Nah sip Oke gini kan sudah aman ya Ya bagian sini sudah aman Zuge Liang bisa gue tinggal Sekarang kita tinggal Menuju ke Mana tuh tadi namanya Gunung Tiandang Atau bukit ya Bukit Tiandang Yuk Fazeng yuk Fazeng akan selalu Mengikuti kita ya Kemana pun kita pergi Dia tuh kayak jadi Asisten kita Oke kita akan coba ya Bakar Tempatnya Si ini Tempatnya kelompok Kelompoknya Si Shao Shao 1,2,3 Coba combo yang keempat Gimana 1,2,3,4 Gila Boleh juga tuh Combo keempat ya 1,2,3,4 Tapi emang ini sih Musou dari atasnya tuh Bener-bener keren banget Berapa panah tuh Anjir Oke Mereka menyimpan Bahan makanan Dan juga persenjataan tuh Di bagian atas Sempet-sempetnya loh Sempet-sempetnya Dia bisa salto Di udara gitu Udah kayak Tsubasa Oke ada Xiaoyuan lagi Jadi padahal udah Gue kalahin Tiba-tiba dia muncul Disini Dia menjaga Tanah ini Atau Bukan tanah ini sih Menjaga markas Disini ya Ayo C'mon Cerot Masih belum mati Sekali lagi Nice Iya Bagaimana aku bisa Kalah dari Pak Tua Seperti ini Padahal Kalau misalkan Di cerita Wei Harusnya Xiaoyuan menang Xiaoyuan berhasil Untuk menangkap Si Pak Tua ini Tapi Karena dia tuh Terlalu Apa ya Terlalu meremehkan Si Pak Tua ini Maka nasib buruk Terjadi ya Akhirnya Pak Tua ini Berhasil kabur Dan membunuh Si Xiaoyuan Jadi ada sedikit Pelajaran Dimana Jika musuh Sudah tertangkap Kita jangan sampai Meremehkan mereka Gitu loh Soalnya mereka masih Memiliki kesempatan Untuk bisa kabur Dan melakukan Serangan balik Oke disini Mental dari Kelompok Wei Itu pada melemah Soalnya kita berhasil Untuk membakar Supply depot mereka Atau Lebih tepatnya Bahan persediaan Mereka Bahan makanan Mereka sudah Dibakar semua Ya jika kita berhasil Mengambil tanah ini Si Guan Yu Akan menyerang Xucheng Mampus Bentar Mereka mau kemana tuh Mereka kok Naik sih Nah Si Tianmen mau kemana nih Wih Gue dicuekin dong Lah gue dicuekin What the hell Dia gak niat Gak niat bertarung Kayaknya Ayo lah Ayo lah Ayo lah Come on Kurang ajar Berani beraninya Nyuekin pak tua Oke Oke Sekarang kita tinggal Menuju ke Monten Dingjun ya Kita tinggal Menyerang Si Sao Oke Bentar Siapa sih Sao Sao Oh Dijaga sama Suzu ya Oke lah Disini kan Soalnya Di pertarungan ini Si Tianwei Sudah mati Jadi Cuma tinggal Suzu Yang menjaga Markasnya Si Sao Sao Oke Ini gak enaknya Adalah kita harus Muter-muter ya Naiknya tuh Muter-muter Kelamaan Padahal tinggal Maju doang Gitu loh Tapi sayangnya Kudanya juga Gak mungkin Bisa digunakan Untuk memanjat Tebing kayak gini Jadi yaudahlah Kita akan coba Ya ini gue Belum Belum menggunakan Senjata unik ya Tapi ternyata Senjata biasa aja Attacknya 30 Udah lumayan Oke Di depan Udah ada beberapa Temen-temen kita Ada siapa tuh Ada Makau Ada Weiyan Sama beberapa Officer lain Udah pada Di depan Ya ini merupakan Kesempatan yang Bagus untuk Si Makau ya Agar si Makau Bisa balas jendam Atas kematian Bapaknya Yaitu si Mateng Hmm Gue harap disini Gue juga bisa Menggunakan si Makau ya Soalnya dia Benar-benar Keren banget Dan disini si Makau Di dinasi Warrior Berapa 7 Sama Kelapan Juga Kalau gak salah Dia tuh senjatanya Berbeda dengan Di dinasi War 6 Kalau di dinasi War 6 Kan si Makau Dia menggunakan Apa pedang Raksasa gitu ya Kayak pedangnya Cloud Di Final Fantasy Tapi kalau di dinasi War 6 Sama Eh sorry Di dinasi War 7 Sama 8 Si Makau Dia menggunakan Senjata tombak Jadi mirip Kayak Zouyun Gitu lah Tuh Makau Weiyan Zhang Yi Yuk let's go Kita bersama-sama Menuju Ketempatnya Si Sao Ini map Mirip banget sih Mirip banget Kayak di dinasi War 6 Ya pokoknya Semuanya dibakar Ada si Mai Oh Ada si Mai Dia nongol disini dong Ternyata bukan kita Yang membakar Tapi malah dibakar Sama si Mai Untuk menghentikan Pergerakan kita Oke Itu senjatanya Si Mai Juga mirip Kayak si Si apa Mirip kayak Zuge Liang ya Sama-sama Pake kipas Ditahan dong Anjir Bentar 1 2 3 4 Cerot Gak kena Ditahan terus Boleh juga dia Mampus 1 2 3 4 Aduh Gak kena lagi 1 2 3 4 Nice Oke Ya disini Kelompoknya Si Mai Dia mundur Oke Tinggal Saw-saw doang Nih Oke let's go Eh ini dia Ada Saw-saw Sama si Hushiu Aku kedatangan tamu Katanya si Saw-saw Mungkin ini adalah Waktu yang tepat Untuk menyambut mereka Mampus semuanya Masih belum mati Ayo Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Ditahan Anjir Boleh juga Saw-saw 1 2 Aduh Ditahan lagi 1 2 3 4 Nice Oke ini dia Serangan terakhir Mampus Waduh Ngapain tuh Dia Kita Dijebak Kayaknya disini Wah Dia Manggil Kuda Sao-saw Kabur Soalnya kudanya Si saw-saw Yang hitam Kuda spesial Itu kecepatannya Mirip Kayak red hair Dia Dia Kata Mereka Dekoy Sampai Yang hitam Kudanya Semoga Kudanya 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 Guan Yu Waduh Gimana nih Nasibnya Guan Yu Guan Yu Dimana sih Di Suceng ya Dibatang Yang tiba Sao-saw Sejauh Anak Kekal Dan Kolektif Juga Ya disini kita berhasil memukul mundur si Shao Shao dari Hanzhong. Ya kelompok Shu sudah men-stabilize. Sudah aman lah di Hanzhong. Oh disini Guan Yu menyerang Wei dari Van Castile. Oh disini berarti gak ada battle of Chibi ya. Oke disana sudah ditunggu sama Chao Ren. Chao Ren kan yang menjaga Van Castile. Ya disini yang bertarung bukan cuma Guan Yu tapi juga anaknya yang bernama Guan Ping. Ya tiba-tiba datang surprise attack disini. Ya disini munculnya konflik ya. Atau lebih tepatnya pengkhianatan dari kelompok Wu akan terjadi disini kalau gak salah. Berarti di cerita Shu gak ada battle of Chibi ya pada saat kita pake... Eh sorry. Battle of Chibi udah ding ya. Gak lupa. Kita kan sebelumnya pake si siapa tuh? Zhang Fei kalau gak salah. Eh sorry pake Zhoyun. Oh iya Chibi tuh udah. Chibi udah terus sekarang kita kesini ke Van Castile ya. Oke sorry jadi apa di video yang sebelumnya atau di awal video ini gue bilang bahwa... Cerita tentang Chibi tuh gak ada ternyata ada ya. Gue lupa sorry guys. Ya disini ada anaknya si Guan Yu. Yaitu Guan Ping sama Guan Suo. Jadi Guan Suo tuh apa di battle of Chibi. Beberapa pasukan kita bilang bahwa Guan Suo masih belum layak untuk ikut berperang. Soalnya dia masih muda ya. Masih terlalu muda. Tapi sekarang di Van Castile dia ikut. Oke lah. Jadi oke berarti disini si Guan Yu itu akan bermaksud untuk menyerang Van Castile yang dijaga sama si Chauran ya. Kita akan coba lihat nanti di video berikutnya ya. Pokoknya disini terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Disini gue lihat banyak dari kalian yang juga suka dengan game Dynasty Warrior dan ternyata banyak juga yang paham mengenai ceritanya. Jadi gue tuh suka banget untuk mengupload video dari seri Dynasty Warrior. Jadi pokoknya terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Goodbye guys. Sub indo by broth3rmax